penciptaan manusia sejak kapan kehidupan itu dimulai kehidupan sejak dimulai setelah ada lahirnya manusia ini mulai sampai sekarang ini lelah ranek kelahiran sejak mulai kelahiran terus mulai ngantek kita harus mengakui ini terkait dengan tujuan hidup manusia tujuan hidup manusia itu kan mencari kesejatian hidup terjadi jika orang ini sudah menemukan bahkan pada sampai pada tahap menemukan dan memahami diri sendiri oleh-oleh ini sama banyak orang yang tidak tahu mencetap salah mereka terceduk jari diri seperti apa yang kita ingin mencari jawabannya bukan takut dengan Allah jadi seperti apa yang ini ingin mencari jawabannya Jalankan Satu-satunya harus benar Kalau mengikuti jalanan Tuhan Tembung Tuhan ini kan Satu Hanani Satu Hanani Tuhan satu Hanani Lalu ngane kan Lekwong Jawa Orang seberitual seperti Mbahno iso nemokne singgarani Sang yang tunggal Terus umat Hindu Iso nemokne kitape wedo Umat Kristen Iso nemokne gusti alai Tuhan Terus umat Islam Iso nemokne ayati kursi Itu aslinya sama kan artinya Contoh Sang yang tunggal Siji Hanani Hindu bisa menemukan Kitab wedo Wednya sama berasal dari satu Tuhan satu Hanani Ayat kursi Kursi ji Hanani Tuhan ini terkait Asal-usul penciptaan manusia Sebelum kita lahir Dan sebelum orang tua Dipertemukan dalam Satu ikatan Pernikahan Dan sebelum kita berada Di dalam kandungan ibu Kita berada di mana Sih memujudkan Diharani Adam dan Hawa Berada di Adam dan Hawa Asal dadini manungso Ho wohanani mada Sihan Sih memujudkan dat Ya Adam ini malu Asal dadini Emi manungso kan Mujudnya Dat asali bakali dadini manungso Lekwis diproses Ya semua kan proses kan Nanti denan ini kan tak roceh nih Saulan Rungulan Telungulan Petangulan Mujudnya Dat tembung dadi Kayak itu Wis Gak perlu dibalain itu Jelas kabih Lembano kan tuntunan Bukan sejarah Tuntunan Terap-terapannya Wong Jawa Jelas Tapi ini Coro sembahyang ini Jadi ini Orang sejarah Yang diomong nih Lai sekarang Semua siapapun Yang mendengarkan Suaranya Mbahno Ojo Sebagai penonton Wis Harus dipraktekan Harus menjadi Pemain Contoh Ngelok wayang ya Dalangi muapi Lek ngelok Disini Gaur seneng ya Karu wah Ngelok kan Tapi Lek jadi pemain Walaupun Gurtukan Nuduk Gong Lek Barwayangi Mesti Untuk Bayaran Ayo kita Ayo kita Jadi pemain Biar nenek Biar nenek Biar nenek asile Lek Dari pendengar Ngu Isanya ya Tertanya Pinter Cerita Ngu 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 Lek di Tekon Ngu Cari Ngu 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 Biar Tidak Katanya Ngu Ngu Mari Kita Bersama Sama Belajar Sama Mbak Tuh Nah ini Masih Niku Terkait Kale Penciptaan Manusia Sejak Kapan Kehidupan Itu dimulai Kehidupan Sejak Dimulai Setelah Ada Lahirnya Manusia Ini Mulai Sampai Sekarang Ini Lelah Anak Kelahiran Masuk Tersejak Mulai Kelahiran Terus Terus Mulai Ngantek Sampai Nimbah Niki Mau Lek Rane Lahir Rane Kahana Niki Rame Kita Harus Mengakui Antarane Kehidupan Garo Tetubuan Umur Umur Lebih Tuhat Kehidupan Dan Tetuban Sama Kita Ini Harus Mengakui Itu Berarti Intinya Manusia Hidup Ini Harus Bisa Menyatu Dengan Alam Seharusnya Kan Begitu Karena Kita Berasal Dari Alam Kira Kira Rane Tetubuan Yang Yorane Uri Menung Soar Mbak Dok Apok Lah Terus Menung So Mangan Tetuban Terus Tuk Siti Siti Jenar Terus Diproses Siti Nanti Gedi Mangkanya Taka Dati Bumi Dati Gini Dati Banyu Dati Angin Dati Terus Kenyataan Wah Minta Sama Allah Silahkan Saya Pengen Dati Presiden Dati Bupan Nur Bupati Jaluk Anggusti Allah Tak Jamin Nura Dati Tapi Lek Jaluk Nang Suara Tuhan Dati Masuk Akal Kehidupan Manusia Itu kan Tidak Lepas Dari Baik Dan Buruk Ya Itu Namanya Kinodrat Baik Buruknya Nasib Kita Ini Sebenarnya Bagaimana Proses Terjadinya Kita Dikantani Antarani Nafsu Empat Itu Tadi Bisa Kita Bisa Mengewasai Atau Dikuwasai Kalau Bisa Mengewasai Jadi Keseimbangan Tapi Kalau Dikuwasai Bisa Nyusep Contohnya Ndek Nane Tak Lek Rungiso Jau Nisak Nisak Apalagi Dikaitkan Ajaran Agama Kenyataan Ini Singwis Beragama Mabuk Minum Ngombe Judi Berjinah Luar Biasa Lek Aku Ranyalah Berarti Kalah Dengan Nafsunya Jadi Nafsu Itu Untuk Keseimbangannya Kalau Bisa Disatukan Jadi Nafsu Itu Harusnya Dikendalikan Jangan Diperangi Disamakan Abang Dituruti Kuning Dituruti Reng Dituruti Putih Dituruti Ibarat Timbangan Kan Ini Normal Kan Lek Timbangan Jep Lek Nimbangnya Kan Peribun Mbah Caranya Selaras Seimbang Semua Belajar Dan Mengikuti Ajaran Kapitayan Ajaran Agama Percaya Aduh Agama Monggo Kan Gini Mbah Ada Orang Ini Yang Sudah Berbuat Baik Tapi Nasibnya Masih Buruk Dan Masih Banyak Malapetekala Itu Faktor Dari Apa Bermuda Lek Tegak Paham Mbah Nggak Masuk Akal Itu Mbah No Kepercayaan percaya diri, siapapun orang yang sudah laku teman lewat dalam sisi bener, nanti kan tak ngomongi, leksi nyusap-nyusap urung lindaknya kuwi, gak kena dibantahnya ini, dalil ini yes urung ngandel mungkin sampai aku ngelakoni ini, solat ini, tapi urung ini wisek katanya ayo nyatak kuih diw, ayo gak percaya itu aku mbak no, yes wih rumus woleh isa doang aku wis ngini, wis ngini wis ngini apik ngga apik ini mah apa isa menyeleraskan antaranya lahiri arubat ini apa, masih diucapan gak setuju aku lakwi wih surah setuju, wih caranya ngobah dalil yes arubat ini minteri gustialah mbak iya bisa-bisa, dua-duanya bisa jadi bisa dihukum, bisa dihukum, bisa dihukum jadi ini menung seorang alam ramai kan dihukum ujiannya mana kewarno ujian lah kuih bukan karma, bukan biaya yang menghargai kuih hukuman atau karma hukuman, itulah ujiannya hidup wih surah seorang alam ramai kan dihukum enak sih gak diuji tentang kuih lah makanya kan wih surah lepas kodrat antaranya kodrat menung seakan kedunungan salah seorang alam ramai kan dihukum maksudnya mati, gak kena diwira dati ya seolah-olah ya Allah diwira dati di kalau ada rumah sakit kalau ada dihukum kan wih ya tapi lah seorang alam ramai kan tidak bisa dihukum lah masalah kodrat bali ini mau orang yang umurnya itu tidak mudah ini enggak belum tentu mbak terus yang menung awet itu enggak kan karena seorang yang dihukumur itu balik ini ya makanya tembungi mbak nanti pantes enam ya pantes tuwek ya pantes perawan ya pantes kan orang ini mau balik sehingga pantes wih urung pantes 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 kabeh ya berarti yang mati ini kinudrat kinudrat terus ini kodrat ini itu enggak mbak jenis kan dulu ngantikan kodrat itu sakit diwira dati tapi ini kodrat buatan kenging ya 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 sehingga yang tak omong ini maku ngawai kodrat saya ini jadi ini saya bisa ngubah nasi pemenung saya ini ya wadw saya ini secara ekonominya bagus 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 kodrat kodrat bergodong ya bakul pitik laku digedek neneh di tingkatnya bakul pedus terus nanti bakul sapi ya lalik panggah pasrah apa jari bakul godong selawasnya ya bakul godong sampai itu ini kan diwenang budidaya karuk istiar nah kodrat yang miradati ya kodawa di dewa nasib orang yang bisa mengubah nasib selawasnya jadi nasib mbak ini terkait kali konsep reinkarnasi mbak manusia ini kan hidup itu langgeng abadi dan manusia yang mati akan hidup kembali mencari wadah yang baru seperti itu mbak ya terus ini mbak apakah setiap janin saat dikasih roh itu cipta-ciptaan roh baru atau hanya reinkarnasi dari roh yang sudah ada kebanyakan reinkarnasi 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 saya ingin ini yang tidak ingin ini saya ingin ini makanya orang mati mulai sedih nganti saya wadah di perjalanan kalau saya wadah diarani di pengadilan pengadilan ini antaranya salah kalau benar 50 ke atas bisa kembali reinkarnasi jadi manusia kalau benar 50 ke bawah ini kebanyakan termasuk kewan-kewan ini sudah tidak ingin dari roh itu tadi mau kembali ke manusia lagi itu perjalanan jadi ini diadili mengerti kelingan salah harus benar seorang ini tidak mengerti salah harus benar tapi kejaksaan saya tidak jatuh saya jatuh tidak itu 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 terus dengan adanya saya tidak sadar saya ingin kembali apa mencari nebus kesalahan roh ya enak orang dodol bakso tanpa kantelan penglarisan 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 nanti solaris tapi tidak pamri apa-apa jadi dari roh-roh yang ingin termasuk kemingin baik belajarlah baik tulung tanpa pamri cita-citanya ringkas dan nasi jadi manusia ngewangi sampai berapa lama orang meninggal terus reinkarnasi dan menemukan wadah baru kalau diambil dari kepercayaan diarani kapitayan jawa sampai sembilan kali sembilan kali sehingga tulis menung soiki bolongan songo 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 yang dua salah yang benar gak enak sing songo yang benar enggak salah ya benar contohnya ini canggam yang ngomong salah yang ngomong benar ini yang ngambu salah ngambu benar yang salah benar yang salah benar karena sudah wujud alah wujud selamat Terima kasih.